Pikiran tuh rasanya tuh disini terus tuh gak mau lepas Pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran negatif Ternyata di otak ini Itu terus ada dan Rasanya gak bisa lepas ketika saya ngalami cemas Teman-teman emang ada gangguan kecemasan Atau anxiety disorder Entah itu misalnya Panic disorder, agoraphobia GAD, generalized anxiety disorder Spesifopia Misalnya hipokondria Ataupun misalnya social anxiety Biasanya itu akan sering banyak pikiran-pikiran yang datang Yang kemudian kayak rasanya stuck disini Rasanya gak bisa diapapain Mungkin teman-teman sudah banyak baca Sudah tahu tentang anxiety disorder Di berbagai macam platform media sosial Tapi ketika teman-teman mengalami itu kembali Atau ketika teman-teman mendengar pita buruk kembali Mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan Teman-teman tanpa sadar Mulai otomatis mikir negative thinking Yang kemudian akhirnya kayak melekat disini Dan ketika sudah kayak melekat disini Teman-teman tahu bahwa ini aku gak perlu mikir seperti ini Aku tuh coba untuk lepas dari semua pikiran-pikiran yang ada itu Tapi kok gak bisa-bisa Akhirnya yang terjadi adalah teman-teman bisa ngalami ini Pikiran-pikiran yang jadi gak nyaman itu mungkin berjam-jam lamanya Atau seharian Dan kemudian ya diikuti dengan semua sensasi fisik yang semakin terasa Iya kan teman-teman Contoh kasus lah teman-teman Ketika teman-teman lagi scroll Scroll social media kemudian dapat berita tentang ada kematian artis Atau kemudian ada scroll-scroll kemudian ada berita tentang penyakit tertentu Atau scroll-scroll kemudian ada berita tentang asal labung menyebabkan kematian Langsung kemudian teman-teman Aduh ya ya kalau benar gimana ya Langsung teman-teman mengiakan atau mencocokkan itu dengan sangat cepat sekali Dan ketika teman-teman mencocokkan dengan sangat cepat sekali Yang kemudian akhirnya semakin rasanya ini semakin kemana-mana Ya kan pikirannya semakin kemana-mana Pikirannya semakin ngelantur kesana kemari Dan yaudah seperti yang saya bilang tadi di awal Yaitu anda jadi kayak gak bisa lepas dari itu Nah teman-teman yang mulai gangguan kecemasan Cara untuk mengatasi itu gimana Menanyakan teman-teman faktanya, buktinya Jadi bukan opini, bukan asumsi Opini, asumsi gak diterima itu Ketika teman-teman mulai mengisalnya Mengimpiki, mencocok, mencocokologi gitu kan Mencocokologi bahwa Wah asum lambung juga akan kematian Wah aku juga asum lambung Berarti akan kematian Hai, faktanya mana? Ijinkan untuk bermain fakta Cari faktanya Kemudian setelah itu kamu cari faktanya Fakta yang terjadi Kamu asum lambung sekarang ini Oke? Iya Kamu hidup gak sekarang ini? Iya, yaudah fakta sekarang ini Jelas, detail, menyakinkan Kamu hidup sekarang ini Fakta yang terjadi Realita yang terjadi adalah itu Nah sehingga Ini yang perlu kamu lakukan Untuk kamu tidak lagi bermain opini Bermain asumsi Ini yang sangat penting Kamu latih Jika kamu tidak bisa memberikan data sahih hitam di atas putih Tidak bisa memberikan fakta-fakta yang menyakinkan Maka Tidak perlu kamu pikirkan terus Caranya itu bukan fakta Udah gitu aja Contoh lain adalah ketika Kita mengalami cemas Kita mengalami sensasi fisik cemas gitu ya Jantung berdebar gitu kan Kemudian rasa yang kepadanya gak enak Tiba-tiba muncul seperti itu misalnya Kemudian kamu langsung mikirnya Aduh Jangan-jangan ini adalah Mau mati gitu Aduh rasanya serasa mau fakti Eh Tanyakan lagi Ini fakta? Fakta? Atau kali asumsi? Jadi ketika anda merasakan cemas Anda biasanya akan berasumsi Anda berasumsi Sekali lagi Bukan berdasarkan fakta Faktanya adalah Rasanya tidak nyaman Itu fakta Oke ya Pikirannya itu adalah Opini Asumsi Itu bukan Fakta Bukan fakta sahih Bahwa pikiranmu itu benar Jadi Izinkan Untuk ketika kamu mulai Seperti itu Mulai mikir Mudah-mudah Saya gak gini Kemudian kamu tanyakan Ini fakta Atau kasumsi saya? Ya Itu aja yang perlu kamu latih Nah Yang kedua Yang perlu kamu latih Adalah Izinkan Untuk membuka Peluangnya Jadi Ketika kamu Di sini Kamu akan serasa Merasa bahwa Gak punya peluang Sama sekali Gak ada peluang Sama sekali Itu Kamu akan Seperti itu Sehingga yang perlu kamu lakukan Adalah Coba Cari peluang yang lebih besar Jadi ketika kamu cemas Memang kamu akan relatif Untuk tidak bisa berpikir logis Normal teman-teman Maka kemudian Izinkan untuk Ketika kamu lagi gak nyaman itu Kemudian kamu latih Yang tadi di awal Untuk mengaktifkan otak logik kamu Sekali lagi dilatih Ini bukan sekali jadi Yang kedua Adalah Yang ini Yaitu Kamu mulai membuka peluang Ketika kita cemas Kita akan cenderung Untuk kita melihat Dari sisi sempit saja Sisi sempit Sekali lagi Sampit Bukan yang luas Ketika kamu melihat Sisi yang sempit ini Peluangnya tidak ada Dan di sini kamu akan Semakin ketakutan Semakin ngeri Jadi yang perlu kamu lakukan apa Besarkan peluang Kemungkinan yang baiknya Bukan kamu bersempit segini Caranya Caranya lihat Apakah ada orang-orang Yang misalnya Kasusnya adalah Orang kamu takut Bahwa kamu akan meninggal Karena masalah Samlambung gitu ya Masalah GERD gitu kan Apakah ada orang yang GERD itu sembuh Apakah ada orang yang GERD sampai sekarang itu Masih aja Saya lihat mereka masih ada Dan mereka gak mati Siapa aja mereka Oke Dilingkunganmu siapa Dilingkungan misalnya Lebih besar siapa lagi Oke Dilingkungan lebih besar lagi Siapa Kalau dilingkungan RT siapa Lingkungan kerjaan siapa Lingkungan masyarakat Lebih besar lagi siapa Yang kamu tahu Nah ini membuat Kamu untuk memperlebar Kemungkinan positifnya Membuat kamu akan Jauh lebih tenang Karena kamu bukan Berpikir sempit Ini akan membantu kamu Untuk kamu jauh lebih tenang Karena apa Karena terbuka peluang Yang lebih besar Gitu ya Ini silahkan Diperhatikan saja Teman-teman Pasti bisa Bermanfaat Kalau kamu misalnya Lagi Stuck di situ Kalau Dan cara lain Yang juga sering Juga saya Sarankan adalah Supaya kamu bisa Memancing kamu Untuk kamu bisa Lebih ke arah Pikirannya itu Adalah luas Bukan pikiran yang Sempit Maka silahkan Kamu lihat langit Nah Langit itu Luas Besar Dan ketika Kami lihat langit Luas itu Secara otomatis Kamu akan bisa Lebih Lebih Bisa menang Secara lebih tenang Kenapa Karena kamu lihat ke atas Lihat ke atas itu Membuat kamu Untuk lebih susah Untuk sedih Secara fisiologis tubuh Saya pernah ada Bebas video Bagaimana kita Mengubah Fisik Untuk mengubah Pemikiran Dan mengubah Emosi Ubah fisik Ubah Perasaan Begitu kamu begini Kamu akan sering Merasakan sedih Dan merasa Gak berdaya Tapi ketika Begini Kamu akan susah Untuk merasakan sedih Cemas pun susah Coba aja Nah Ketika Lihat langit Begini Teman-teman Ini kan pasti Ke atas Dan kemudian Kemudian Tergelak Langit yang sangat besar Sekali lagi Luas sekali Bukan ruanganmu Yang sempit di kantor Bukan ruanganmu Yang sempit di rumah Oke Dan ini Menstimulasi Kamu untuk Kamu lebih besar Berpikir Oh iya Banyak peluang Oh iya Rasakan Peluangnya banyak Rasakan bahwa Peluangmu banyak Peluang semua Banyak Rasakan bahwa Kehadiran Kehadiran Mujizat itu ada Di situ Teman-teman Ya Gitu Gampang kan Itu lakukan Saja teman-teman Dan Cara lain adalah Buku Bye-bye Cemas Buku Bye-bye Cemas Dan buku Goodbye Anxiety Yang akan membantu Kamu untuk Bisa mengerti Memahami Apa yang sejujurnya Terjadi pada dirimu Jangan Merasa bahwa Bahasa buku Tidak fokus Teman-teman Selalu banyak Alasan yang terjadi Ketika kamu Mau berubah Katanya Mau berubah Tapi selalu banyak Alasan Ya Jadi ketika Kamu baca buku Bye-bye Cemas Kamu akan Walaupun kamu bacanya Adalah perbab Perbab Tidak harus semuanya Kamu pahami Maka kemudian Kamu akan paham Apa yang sedang terjadi Dan semakin Kamu akan paham Apa yang saya katakan Di Youtube ini Dibandingkan Ketika kamu Tidak punya buku Bye-bye Cemas Kamu tidak paham Apa yang dikatakan Di Youtube Paham Sudah paham Tapi akan lebih paham Ketika kamu baca Buku Bye-bye Cemas Ataupun buku Goodbye Anxiety Dan juga Tentunya Karena disitu Kan ada support Juga Kamu tidak ditinggalkan Santai saja Dan testimoni Tentunya sudah banyak Teman-teman Kamu bisa lihat Di G Bye-bye Cemas Dari sekian Banyak cara Yang saya bahas Mana yang paling cocok Silahkan dipraktekan Silahkan dipraktekan Mana yang paling Pantap Bagi saya Itu saja Yang kamu praktekan Dan Ahlilah Di sana Dan ketika kamu Ahli di sana Kamu akan jauh Lebih baik lagi Kamu akan bisa Lebih bisa Mengatasi kecemasan Kamu juga Demikian teman-teman Semoga Apa yang saya bahas Di sini Sangat bermawat Bagi anda semuanya Oke Salam Bye-bye Cemas Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video